Intro Yo, halo semuanya balik lagi sama gue Hotdog Dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang bocoran pertama dari Battle Pass Season 3 ya Jadi ini adalah beberapa bocoran yang dikeluarin sama Brohala nya sendiri atau BMG nya sendiri Dan disini gue bakal ngebahas sedikit aja tentang prediksi gue Dan ngebahas lebih tentang bocoran-bocoran ini Jadi yang kalian tau di atas kanan itu ada logo Battle Pass yang dimana kalo kita pencet itu tulisannya next Battle Pass coming soon ya Karena Battle Pass ini udah kayak sekitar sebulan lebih belum muncul ya, bahkan sampai 2 bulan ya Jadi mereka baru aja ngerilis bocoran di Twitter mereka ya, kita bisa liat disini Yang pertama itu bocorannya adalah Has anyone else noticed it's been getting a little colder in Valhalla lately? Artinya kalo gue translate ini kayak ada yang nyadar gak sih kalo di Valhalla itu tempat Brohala itu kayak semakin dingin gitu ya Nah ini sebenernya gue bingung pas pertama kali ngeliat tweet ini Karena Winter Championship yaitu turnamen official dari Brohala sendiri kan bentar lagi bakal keluar ya Mana ya Winter Championship Winter Championship Nah ini Winter Championship ini Kan Winter Championship ini kan winter gitu ya, jadi kayak dingin gitu Jadi pas gue pertama kali ngeliat tweetnya tuh gue kira ini kayak, oh mungkin ini buat nge-hype atau kayak bikin orang-orang semangat sama turnamen Winter Championship ini ya Tapi setelah gue pikir dua kali, sebelum-sebelumnya tuh gak kayak gini gitu ya Pas Brohala ngerilis turnamen mereka tuh gak pernah nge-hype sampe kayak bikin kode-kode kayak gini Ini kan kalo misalkan cuma kayak background sama tulisan gini, ini rada-rada bingung gitu ya gue Jadi kayak gak mungkin ini buat turnamen, ini mungkin buat battle pass gitu Karena kalo buat crossover, ini aneh ya Tapi gue gak tau juga kemungkinan ini bisa crossover karena mereka udah lama juga gak nge-crossover sama siapapun ya Terakhir kalo gak salah sama siapa sih? Benten ya, lupa lah pokoknya udah lama lah mereka gak nge-crossover gitu ya Tapi di komen juga banyak banget yang bilang kalo mereka tuh udah semangat banget sama battle pass Jadi gue juga mikir dua kali kalo misalkan ini kemungkinan battle pass baru kita, yaitu temanya Winter Tapi beberapa jam yang lalu mereka nge-tweet lagi Did someone leave the bifrost open? Ya kalian liat ini cuma kayak klip, satu detik, kalian liat Jadi kalo kalian gak tau bifrost itu apa, bifrost itu dia kayak Gue jelasin simple ya, dia tuh kayak jembatan, ya jembatan pelangi Yang menghubungkan diantara Earth atau Bumi dengan tempat Asgard Yaitu tempat dimana para dewa hidup Nah, kalo kata gue crossover yang ada hubungannya sama Asgard Itu kayaknya sih gak mungkin sih ya Apalagi biasanya, biasanya tuh kalo kalian gak tau, biasanya tuh Brohalla tuh crossovernya Biasanya tuh kalo gak sama WWE, ya Ubisoft Kalo gak ya, Cartoon Network gitu ya Karena kalian liat, lebih banyak banget crossover dari Cartoon Network Kayak, Benten, gitu kan, Steven Universe, gitu kan Selepoknya banyak lah ya Jadi, kalo kata gue ini bener-bener obvious banget sih Kalo ini misalkan, sebagai tema battle pass baru kita Yaitu Asgard, ya Gue gak tau, ini diantara Winter atau Asgard Tapi karena kalo gak salah di Northern Pole, Northern Pole gitu Atau tempat-tempat dingin, biasanya tuh mereka ada kayak aurora-aurora gini Tapi ini Bifrost ini nih, kayak mitology gitu loh Di antara, eh apa, jembatan penghubung diantara bumi dan juga Asgard gitu Jadi kalo kata gue, ini sih belum terlalu jelas bocorannya Tapi gue cuma pengen nge-share aja tentang opini gue Yang kemungkinan besar, 90% ya, 90% tema battle pass yang baru adalah Asgard Oke, ini prediksi gue doang Jadi ini bocorannya belum terlalu jelas Jadi, mereka tuh pas nge-release harga battle pass Cuma di Indonesia doang nih Pas nge-release harga battle pass di Indonesia tuh, mereka kurang tambahin nol Jadi yang tadinya harganya 115 ribu, jadi 11.500 Itu udah 2 season kayak gitu nih ya Kita liat sini ya, brohala Show all DLC Ini battle pass season pertama ya, kalian liat ini gue proses May 20 Yaitu bener-bener kayak sejam abis battle pass ini rilis di steam Ini gue langsung beli Dan ini tuh bugnya cuma ada di PC doang ya Kalo di mobile sama di PS gue sih kurang tau Kayaknya sih enggak Eh salah Jangan ini, view receipt ya Kita liat sini harganya 11.500 ya Nggak bohong Ini jam 10, jadi mereka tuh kan update jam 8 atau jam 9 gitu ya Terus gue bener-bener langsung beli abis itu Karena harganya cuma 11.500 ya Terus kita liat yang season kedua Battle pass season kedua kita liat disini Ini gue juga gak bohong September 17 kita liat disini Gue proses jam 9 malem ya Karena update kan jam 8 atau jam 9 Ini gue pake visa emak gue Karena emang murah gitu ya Karena gue juga males top up, pasti mau liat gitu Dan kalian liat ini harganya 11.000 cuy Kalo kalian liat harga battle pass sekarang tuh Biasanya tuh kayak 11.000 Sedangkan ini gue cuma beli 11.000 Karena emang Karena emang Pas pertama kali rilis mereka tuh ngebug gitu ya Ngebug kurangin Nolnya gitu Entah emang kayaknya lupa atau gimana Tapi dua season berturut-turut mereka Ngurangin harganya jadi 90% Khusus untuk Indonesia doang ya Indonesia doang yang harganya dikurangin nol gitu Jadi kita berharap aja season selanjutnya Itu season ketiga awal-awal rilis tuh Nolnya juga kurang Jadi harganya cuma 11.500 Ya semoga aja insya Allah Tapi ya itu sebenernya kerugian juga sih Mereka susah-susah bikin battle pass Cuma dibayar 10 gorengan gitu kan Jadi kayaknya kurang ajar juga gitu ya Tapi bukan kesalahan kita dong kalo kita manfaatin Jadi Kita berdoa aja semoga Battle Pass season 3 ini Yaitu tema Asgard Itu awal-awalnya Ngebug gitu Harganya jadi 11.500 gitu ya Tapi ya mungkin itu aja sih Prediksi gue tentang Battle Pass ini Karena cuma ada dua clue doang Yang mungkin baru bisa gue bahas Yaitu Diantara temanya Winter Karena emang dingin Disini dibilang ya Dan juga Bifrost Yaitu Ada hubungannya sama Jembatan Diantara Earth Dan juga Asgard Itu tempat dimana Kayak Dewa-dewa hidup gitu ya Kalian bisa liat sini ya Ini kayak Teori mitologi-mitologi gitu sih ya Ya gue kurang ngerti sih sebenernya Ya tapi kemungkinan kalo misalkan Temanya Winter ya Atau misalkan temanya Asgard Kalo Asgard mungkin Skin-skinnya Kayak begini ya Kalian liat kayak Poseidon Thatch Mungkin nanti bakal ada Zeus Apa gitu Gue gak tau Mungkin Zeus dipasangin ke Wushang ya Karena kan dia berjenggot gitu ya Gue gak tau ini prediksi gue aja Ya kemungkinan besar Kalo misalkan temanya Asgard Tapi kalo temanya Winter Kemungkinan ya kayak Skin-skin yang Winter yang kemarin Mungkin kayak Mordex yang Ini North Wind Mordex Kini-kini ya Mungkin dipasangin di skin Asuri Atau apa Gue gak tau ya Tapi ini prediksi gue aja Semoga 90% bener Karena ini clue-nya bener-bener Sedikit obvious juga sih Yaitu Bifrost Dan juga Winter gitu ya Tapi ya mungkin itu aja untuk video kali ini Maaf kalo misalkan Videonya emang kurang jelas Atau kurang entertaining Karena di video ini Sebenernya gue cuma Ngebahas aja sih Tentang bocoran Dari Brohal dari Twitter ini ya Itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk Terima kasih Discord di description Thanks watching And see you